Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel detektif Gcam Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan 5 rekomendasi Gcam yang cocok untuk kalian gunakan di HP Realme 5 Pro Nah penasaran seperti apa untuk cara pemasangan Gcam-nya? Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru, kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel detektif Gcam Oke langsung aja kita lanjut untuk cara pemasangan Gcam-nya Nah untuk langkah yang pertama, kalian bisa download dulu aplikasi Gcam-nya Nanti link Gcam-nya detektif akan sediakan di dalam deskripsi video Nah disini detektif akan bagikan contoh cara pemasangan Gcam-BSG ya teman-teman Nah untuk kalian yang mau coba pasang Gcam-nya lainnya Nanti link Gcam-nya detektif akan sediakan di dalam deskripsi video ya teman-teman Beserta dengan config-nya Nah disini langsung aja kita klik link Gcam-nya terlebih dahulu Kita download aplikasi Gcam beserta dengan config-nya ya teman-teman Nah seperti ini, kemudian langsung aja kita download dan kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Dan jangan lupa juga untuk kalian download config-nya Oke kita lanjutkan lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua, bantu support kemajuan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel detektif Gcam Oke jika sudah langsung aja kita lanjutkan lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai Oke jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya Nah pada saat pertama kali kita membuka aplikasi Gcam-nya Nah maka tampilan awalnya akan seperti ini, kita bisa klik izinkan sampai selesai Oke ini Gcam yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Kita lanjut untuk cara pemasangan config-nya Nah untuk cara pemasangan config-nya cukup mudah Kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik icon gear Maka otomatis kita akan masuk ke dalam setelan aplikasi Gcam-nya Kemudian kita klik opsi config di bagian paling atas ya teman-teman Ini dia Kemudian langsung aja kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Gcam dan juga folder Mgc ya teman-teman Oke jika sudah, kemudian langsung aja kita back Lalu kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download Mgc 8.1 Kita klik salin di sini Nah jika sudah, kemudian langsung aja kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya Nah cara memasang config-nya Kita cukup klik 2 kali di samping tombol shutter ya teman-teman Atau di bagian latar ini Latar yang hitam ini ya teman-teman Kita klik 2 kali seperti ini Nah kemudian kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Oke ini dia Kita tunggu sebentar Dan secara otomatis config-nya sudah berhasil kita pasang Dan Gcam-nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Detektif Gcam Intro